Intro Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan berlangsung pada Rabu siang di Aula Gedung KPURI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Pusat ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penergak Pemilu, Terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, Panitia Pemukutan Suara di seluruh Indonesia, Kelompok Penyelenggara Pemukutan Suara di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bagaimanapun, kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo atas kepimpinannya sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhyimin Iskandar, Saudara Ganjar Pernowo dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh rakyat lawan, tim hukum serta tim kampanye nasional, Prabowo Gibran, Saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar, kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari yang maha kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Pada digma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerjasama. marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan. Yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian hanya dengan kita bersatu bekerjasama. Kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang yang penuh dengan kontestasi yang tajam sekali lagi saya dan Saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami perbuatan kami yang kurang pantas kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang mari kita bekerja untuk rakyat kita. keadaan sekarang. Dan itu hak PDP karena goresan pada Ibu Mega bukan sekedar goresan teknis tapi itu goresan etis. Karena dua orang yang dia anggap kan Pak Jokowi dipanggil di oleh Ibu Mega Gibran dipanggil nak. Jadi betul-betul Megawati playing mothering playing ethics of care sementara dua orang itu dianggap sebagai pengkhianat. Nah itu yang saya kira akan dipertimbangkan dengan bagus oleh PDIP dan Ibu Mega pasti dalam kalkulasi saya atau intuisi saya Megawati pasti akan menolak semua upaya untuk mendekatkan dia kembali dengan dua pengkhianat itu. Oke berarti sebenarnya dalam hal ini seharusnya Pak Prabowo atau mungkin yang di lingkarannya sudah mencium akan ada potensi-potensi ini. Karena sampai saat ini kan PDI Perjuangan masih terus berupaya melakukan berbagai macam cara. Itulah kenapa mau merangkul semuanya. Iya dia mau merangkul semuanya tapi juga kita mesti baca ada semacam taktik terserubung di situ. Bayangkan misalnya kalau Anies gabung dengan Prabowo apa perasaan Jokowi? Kalau Gangjar gabung dengan Jokowi itu gabung dengan Prabowo itu pasti Pak Jokowi merasa kok akhirnya Anies dan Ganjar itu dirangkul oleh Prabowo dan itu berarti penanda bos saya tidak akan dapat porsi lebih banyak di situ kan? Kan logikanya begitu kan? Begitu ya bukannya justru karena yaudah kita berada dalam satu tim yang sama. Satu tim yang sama tetapi di Prabowo ada SBY SBY yang dari awal bersikap kritis pada Jokowi hanya karena soal Anies yang dianggap berkhianat dia ke Prabowo tapi sikap SBY terhadap Jokowi tidak berubah kan SBY tetap menganggap bahwa yang dia ingin dukung ada Prabowo bukan Gibran kita lihat poster-poster pemilu itu gak ada satupun kami mendukung pasangan Prabowo Gibran enggak kami mendorong kami berada di belakang Prabowo cuman itu dasarnya Anies kalau dia masuk ke koalisi Prabowo juga akan bercakap yang sama apalagi kalau Ganjar masuk kan jadi Prabowo juga cerdik disitu Anies masuk Ganjar masuk artinya portofolio Ganjar dan Anies itu plus SBY bisa menandingi atau bisa menghalangi tuntutan berlebihan dari Jokowi jadi Jokowi akan kesepian seru ya sebenarnya kalau ngebahas kayak gini ya berarti sebetulnya kan ini ada mungkin orang gak percaya secara saya menerangkan tapi kita mesti baca juga betul-betul apa namanya thinking the unthinkable make sense sih sebenarnya make sense karena ini soal politik kan iya karena ini soal politik dan ada juga kan yang berangkapan bahwa ntar lagi pun ada potensi tidak semuanya berkoalisi atau tidak semuanya oposisi malah kemungkinan akan sebagian besar merapat ke pemerintahannya Pak Prabowo mungkin gak bang mungkin tetapi kalau dia di luar dia pasti beroposisi pada Prabowo kalau mereka ikut di dalam gerbong Prabowo mereka pasti beroposisi pada Jokowi kan kuenya cuman sedikit disitu kan Jokowi ingin supaya Jokowi dapat 5 Gibran dapat 3 misalnya ya kalau Anies masuk ya Anies mesti dapat Ganjar mesti dapat itu masalahnya jadi Jokowi merasa ini mungkin gue diakalin berarti sebenarnya berkoalisi dengan pemerintahan Pak Prabowo bukan berarti sepenuhnya pro Jokowi pro Jokowi yes the nature of power begitu karena sebelumnya aku sempat mikirnya gini Bang Roki kalau semuanya berkoalisi dengan pemerintahan enggak ada yang oposisi enggak sehat dong negara ini ya tapi bagi Anies mungkin atau Ganjar ini taktik aja kan berlindung di kan prinsipnya the enemy of your enemy is my friend kan begitu kan jadi berlindung pada put your enemy closer juga itu ya yes berlindung pada Prabowo tetapi tidak mendukung Jokowi kan itu dasarnya kan kan selama ini orang menganggap atau Prabowo akan dipengaruhi oleh Jokowi iya sebelum pemilu itu setelah pemilu pasti Jokowi yang minta perlindungan pada Prabowo kan trade offnya udah terjadi kan kan enggak mungkin Prabowo itu mau diatur terus oleh Pak Jokowi sementara dia anggap mulai besok dia presiden jadi dia akan denger apa kata Gerindra dia akan berupaya untuk cari dukungan bukan lagi lewat Jokowi karena Jokowi udah lemdak sejak itu dia pasti akan minta dukungan dari PDIP maka PDIP pasti akan kasih syarat oke saya sebagian mungkin Puan akan ada di PDIP akan ada di Prabowo tapi Hasto terlapakan mengkritik Jokowi lalu bingung Pak Jokowi kenapa masuk ke 02 Puan tapi Hasto masih menghajar-hajaran gue kira-kira begitu pikiran Jokowi malam ini kan jadi teka-teki ini masih belum sepenuhnya bisa ditebak semudah itu ya karena keputusan makam konstitusi itu 3 banding 5 kalau cuma satu mungkin Prabowo screen out aja itu yang ada penting-pentingnya atau mereka kalah itu tapi ini 3 menang loh 3 banding 5 itu luar biasa jadi kemarin kan jauh bedanya itu jarak elek jarak suaranya beda tapi sekarang jarak moralnya dekat sekali 3 ada pada Megawati dan Anies 5 ada pada Prabowo coba bayangin dan itu orang tahu itu semacam desain yang tidak disengaja dan menghasilkan teori baru bahwa memang Jokowi menginginkan ada yang disenting supaya dipamerkan ke luar negeri bahwa mahkamah konstitusi kita itu imparsial tidak tidak saya atur tapi itu juga kita anggap sebagai secara ideologis dikondisikan supaya ada disenting disitu tapi ya itu bisa dikondisikan kan ada disenting paling tidak yang dikondisikan itu adalah saudara Soehartoyo yang tadinya kan Soehartoyo kita anggap oke dia akan ada di pihak disenting tapi ternyata enggak jadi mungkin karena ada kasus atau apalah itu jadi kalau kayak gitu kita masih berhak untuk menunggu sampai nanti di bulan Oktober masih banyak cerita-cerita masih ada global issues dan daya beli udah pasti harga berasa naik terus harga BBM naik terus dan kesulitan ekonomi akan jadi barah sosial baru terutama bagi PDIP untuk meneruskan perjuangan bahwa memang gara-gara Jokowi cawe-cawe maka ekonomi rakyat jatuh uang cili makin panjang kira-kira itu ya hal yang biasa di dalam upaya untuk menguji daya tahan Kabinet Prabowo ke depan ya itu challenging sih memang bagaimana artinya oke kalau gitu yang terakhir dari Bang Roki sendiri closing statement dari Bang Roki bahwa sebetulnya kalau Anggi pribadi dan mungkin ada beberapa orang lain masih percaya bahwa demokrasi itu memang layak untuk diperjuangkan gitu kan cuma ada juga yang beranggapan bahwa ya namanya pemilu yang kalah selalu teriak curang gitu kan tapi sebenarnya kan ini kan bukan persoalan curang atau tidak curang gitu bahwa memang demokrasi itu layak untuk diperjuangkan gitu kalau menurut Bang Roki gimana saya justru senang saya bukan menyesalkan kondisining yang ada di mahkamah saya justru gembira karena pada akhirnya pembusukan itu kan gak mungkin hanya daun atau ranting kan yang busuk pertama adalah Paman Usman yang busuk kedua adalah KPU busuk ketiga adalah Bawaslu sekarang yang busuk itu adalah akar dari pohon pemilih itu itu mahkamah konstitusi kan jadi kita senang bahwa memang akarnya harus busuk supaya kalau akarnya tumbang pohonnya tumbang itu ada kecamba baru karena sinar matahari dia tumbuh sebagai bibit kan jadi bagus betul persiap kemarin untuk memulihkan kembali demokrasi kita harus tumbangkan dulu pohon besarnya itu dan makam konstitusi adalah the guardian of the constitution the last resort of democracy akhirnya tumbang itu maka kita bersiap-siap untuk menemui kecamba baru yang akan menghasilkan ya impian baru bahwa Indonesia masih bisa diatur ulang tetapi dengan syarat tumbangkan dulu semua jadi pembusukan ini political decaying ini itu berguna untuk menghidupkan kembali harapan bahwa pohon besar harus tumbang supaya bibit kecamba yang baru itu bisa digauli lagi oleh sinar matahari dan menghasilkan generasi baru berarti sebetulnya ini bukan dari ending dari demokrasi kita tapi justru sebetulnya awal mulai yang baru ya karena yang tadi yang bilang bawah ini harus dirobohkan dulu politik decay I like that word thank you so much Bang Roki mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik lagi ke depan untuk Republik Indonesia saya Anggi Pasaribu semuanya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati